Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya channel adenium gasani channel yang membahas seputaran tips dan trik adenium cara menanam, cara merawat, pengendalian hama, penyakit dan lain-lain seputar adenium oke welcome back to my channel salam kopi hitam tanpa gula salam ademania nusantara selamat berjumpa kembali teman-teman di awal September ini semoga penonton setia adenium gasani diberikan kemudian segala urusan, kelancaran rezeki dan kesehatan untuk keluarga dan para penghobi ademania nusantara oke welcome back pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas tentang bagaimana cara mensimetriskan cabang kemudian memaksimalkan memperbanyak cabang kemudian penyerapan nutrisi yang maksimal untuk adenium agar adenium ini menjadi gedut tentunya yang disukai para ademania nusantara oke kita mulai dari dari awal dari fase vegetatif teman-teman fase vegetatif ini fase yang paling vital fase dimana tanaman ini membutuhkan banyak asupan nitrogen secara hakikat semua tanaman di fase vegetatif ini membutuhkan banyak asupan nitrogen daripada asupan kalium maupun fosfor kalau terkhusus di adenium karakter ini teman-teman boleh kita memberikan nitrogen artinya harus dengan takaran yang tidak secara berlebihan teman-teman karena tanaman adenium ini tidak menyukai kebanyakan nitrogen yang terlalu banyak karena nitrogen yang terlalu banyak ini bisa menyebabkan pertama cabangnya ini menjadi panjang pertumbuhannya cepat memang cabangnya panjang kemudian daunnya lebar-lebar tidak disukai kemudian kalau tanaman kebanyakan nitrogen tentunya daya tahan tubuh ataupun resisten terhadap hama hama penyakit itu sangat-sangat sedikit jadi tanaman lebih riskan terserang hama penyakit terutama layu fusarium pada akar teman-teman jadi itu penyerapan nutrisi nitrogen pada adenium yang saya sarankan yang bagus bagaimana yang bagus itu sejak awal kita berikan asupan nitrogen yang sedikit teman-teman dari fase vegetatif karena pada hakikatnya tanaman itu bisa mengambil nitrogen itu dari udara pertama dari media kemudian dari air hujan air hujan ini sendiri sangat-sangat banyak mengandung nitrogen secara teoritis fase vegetatif itu lebih banyak melakukan penyerapan pada nitrogen karena dia butuh untuk bertumbuh dia butuh untuk tumbuh kembang dia butuh untuk pembentukan sel-sel teman-teman itu untuk kandungan nitrogen kemudian untuk kandungan kalium ini saya berikan agak banyak karena kalium ini adalah alat apa istilahnya alat transportasi untuk mengangkut sari-sari makanan yang dialirkan ke seluruh jaringan tanaman itu kalium jadi kalium ini juga pembentukan pembentukan sel-sel pembentukan sel-sel yang akan menyebabkan tanaman ini tumbuhnya gemuk tidak memanjang bukankah ini yang kita harapkan pada tanaman adenium karakter ini makanya saya berikan agak banyak teman-teman jadi porsinya itu lebih banyak kalium daripada nitrogen biar untuk nitrogen biar tanaman itu mengambil sendiri dari udara dari media dari air hujan dan lain sebagainya kalau kita memberikan pupuk teman-teman kalau kita memberikan pupuk khusus untuk tanaman ini yang saya ketahui mungkin benar mungkin juga salah kalau pupuk itu berupa spray atau berupa spray atau dengan tujuan kita untuk kena daun misal misal contoh misal contoh enggak pupuk PSB teman-teman PSB ini kan bakteri fotosintesis yang tentunya bakteri fotosintesis ini kan harus terkena daunnya karena daun ini tempat dimana untuk berfotosintesis atau dapurnya teman-teman paling bagus kalau kita memberikan spray pupuk secara spray contoh PSB itu tadi tidak PSB juga sih misal apalah di spray dengan tujuan diserap daun itu saya sarankan antara pukul antara pukul ya teman-teman antara pukul 7-10 karena pukul 7-10 pagi hari ini dimana stomata ini sedang terbuka terbuka lebar kenapa di jam 7 teman-teman karena jam 7 itu sudah tidak ada embun biasanya kalau pagi hari ada embun kalau ada embun otomatis embun itu air bisa merusak atau mengencerkan takaran pupuk yang kita berikan ini saya kasih tahu teman-teman jadi di bawah daun ini teman-teman maaf di bawah daun ini ini kalau kita mikroskop itu ada banyak stomata atau mulut daun ini terbuka lebar-lebarnya itu pada pagi hari jam 7 sampai jam 10 kurang lebih seperti itu usahakan terkena di bagian bawah karena letaknya di bawah teman-teman ini sangat bagus untuk fase vegetatif fase pertumbuhan misal kita mau kasih kalium dengan cara disembray banyak teman-teman pupuk itu saya sarankan harus terkena daun bagian bawah kemudian harus di pagi hari antara jam 7 sampai 10 karena dimana itu paling maksimal kemudian kalau kita memberikan pupuk dengan cara dikocor dikocor itu dikasih di medianya teman-teman dikasih di medianya dikocor itu saya sarankan sore hari karena secara teoritis pada saat malam hari itu tanaman itu akar terutama sangat maksimal menyerap haria yang ada di akar itu makanya saya berikan sore hari kemudian bisa maksimal seperti itu sore hari sedikit mau kimia mau organik sintetis anorganik silahkan itu selera teman-teman jadi saya tidak terlalu fanatik organik ataupun sintetis teman-teman seperti itu yang ingin saya sampaikan sebenarnya jadi kalau ingin berupa spray itu harus di bawah daun kemudian jamnya itu antara pukul 7 sampai 10 kalau ingin dikocor itu saya sarankan sore hari biasanya kalau saya kalau saya ini teman-teman kalau ingin saya berikan spray itu pada saat fase vegetatif itu paling maksimal kemudian pada saat fase generatif itu saya sudah tidak menggunakan spray teman-teman karena nanti spray itu kan kita berikan tidak beraturan jadi ini riskan mengganggu proses penyerbukan pada tanaman nah ini teman-teman jadi saya lebih memilih untuk dikocor sore hari seperti itu sangat cantik ya ini 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 apa ID legend teman-teman goji kali haracam itu untuk pemberian nutrisi untuk pemberian nutrisi seperti itu kemudian ada tips lagi teman-teman jadi bagaimana caranya sih kita menumbuhkan cabang-cabang yang besar seperti ini eh maaf yang banyak seperti ini itu sebenarnya sudah ada faktor genetik teman-teman faktor genetik dari tanaman itu sendiri cuman kita hanya berusaha untuk memaksimalkan dengan cara kita potong daun separuh saja seperti ini kita potong daun separuh seperti ini kita potong daun separuh seperti ini agar tidak ada daun yang besar seperti ini teman-teman nah apalagi yang di atas ini ini dengan tujuan untuk merangsang cabang-cabang kecil itu bermunculan teman-teman jadi dia membutuhkan penguapan yang terlalu banyak atau metabolisme itu ini dengan menumbuhkan cabang-cabang yang lain seperti itu jadi kalau kurang tapi misal sini lebih panjang sini saya pangkas sini biarkan dulu sini biarkan dulu jadi kalau sudah imbang baru kita samakan dengan itu dengan kita potong daunnya teman-teman asal hati-hati kalau saya separuh-separuh seperti ini agar tidak mengering dan rontok kalau kita kemepetan biasanya itu rontok teman-teman mungkin seperti itu ini buktinya ini cabang-cabang baru teman-teman ini bawah ini ini cabang-cabang baru daunnya lebat-lebat itu yang di bawah kelihatan kan seperti ini kalau cabang baru kita biarkan saja nanti agak panjang baru 1-2 cm itu baru kita pangkas agar dia panjang terlebih dahulu sama dengan yang lain mungkin seperti itu teman-teman kalau ditanya ini mengganggu tidak tetap mengganggu karena daun itu tempatnya untuk berfotosintesis atau dapurnya teman-teman dapurnya tanaman itu ada di daun tapi tidak apa-apa lah yang penting tidak terlalu pendek kalau terlalu pendek itu bisa rontok teman-teman seperti ini oke cakep ini masuk proses penyerbukan jadi proses perkawinan jadi kalau masuk proses perkawinan atau penyerbukan saya lakukan secara manual ini asupan kalium sama bospornya lebih banyak lagi untuk menstimulan atau menutrisi tanaman ketika nanti tumbuh biji teman-teman maaf atau tumbuh bunga dan kita kawinkan tumbuh buah seperti ini jadi tanaman ini sebenarnya saat usia-usia tertentu itu membutuhkan asupan usur hara tertentu jadi kita bisa menyesuaikan kita bisa menyesuaikan apa yang dia butuhkan jadi tidak asal-asalan seperti itu cantik ya teman-teman oke hanya itu yang bisa saya jelaskan apabila ada pertanyaan kritik dan saran silahkan ketik di kolom komentar kalau bisa saya jawab akan saya jawab kalau tidak bisa saya jawab akan saya jadikan pekerjaan rumah TPR seperti itu tidak berniat menggurui teman-teman semua hanya berbagi informasi menurut pengetahuan saya yang saya aplikasikan sekian dan terima kasih selamat menikmati